Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru, Ayah dan Bunda, serta anak-anakku sekalian Kali ini kami akan memberikan panduan pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi SD Plus Nurul Ongliya Mari kita simak bersama-sama Pertama-tama, tujuan panduan pembelajaran jarak jauh di rumah ini dibuat Sebagai upaya SD Plus Nurul Ongliya untuk memastikan hak belajar anak Dalam mengembangkan kompetensinya melalui proses pembelajaran di rumah Tetap terlaksana dengan baik dan berkualitas sesuai aturan yang telah ditetapkan Patokan dasar penetapan kebijakan pendidikan SD Plus Nurul Ongliya dalam masa darurat penyebaran COVID-19 Sesuai dasar hukum Surat Edara No. 4 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 Yang bertujuan untuk mempertimbangkan kesehatan lahir dan batin, siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah Berkenaan dengan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin meningkat Untuk dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan pendidikan di SD Plus Nurul Ongliya dalam masa darurat penyebaran COVID-19 Patokan dasar penetapan kebijakan Yang pertama, proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh di SD Plus Nurul Ongliya Dilaksanakan dengan ketentuan, yaitu sistem pembelajaran ini tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum Baik untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan Lalu, aktivitas dan tugasnya dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa Bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing Mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah Dan difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19 Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif Ujian sekolah untuk kelulusan di SD Plus Nurul Ongliya dilaksanakan dengan ketentuan 1. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketentasan capaian kurikulum secara menyeluruh Dilaksanakan dalam bentuk tes dari penugasan, asesmen jarak jauh, portofolio, prestasi yang diperoleh Untuk kelulusan dapat ditentukan berdasarkan 1. Nilai 5 semester terakhir kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal 2. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan Ujian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD Plus Nurul Ongliya Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut 1. Dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketentasan capaian kurikulum secara menyeluruh 2. Dilaksanakan dalam bentuk tes dari atau tes jarak jauh Selanjutnya, kenaikan kelas 1 sampai dengan kelas 5 dapat ditentukan berdasarkan 1. Hasil tes daring 2. Portofolio nilai rapor 3. Prestasi yang diperoleh 4. Penugasan 5. Asesmen jarak jauh Standar operasional prosedur untuk guru, siswa, dan orang tua siswa Standar operasional prosedur guru Standar operasional prosedur guru dalam pembelajaran jarak jauh ini yaitu guru dapat mempersiapkan pembelajaran melalui media daring online maupun offline seperti mempersiapkan RPP, LKS, lembar observasi yang dapat diakses melalui Google Forms Selain itu, guru akan selalu memberikan penilaian dan motivasi kepada siswa selama pembelajaran jarak jauh Selanjutnya, seluruh hasil kegiatan pembelajaran jarak jauh akan dilaporkan kepada Kepala Sekolah SD Plus Nurul Aulia Standar operasional prosedur siswa Standar operasional prosedur siswa yaitu yang pertama Seluruh siswa berperan aktif selama pembelajaran jarak jauh berlangsung Dua, seluruh siswa agar mematuhi aturan, arahan, himbawan, dan perintah dari guru atau sekolah selama pembelajaran jarak jauh berlangsung Tiga, seluruh siswa dilarang selama masa pembelajaran jarak jauh berlangsung untuk keluar rumah dalam tujuan refreshing, jalan-jalan, wisata, berkunjung ke sebuah acara atau ke tempat-tempat keramaian yang dapat beresiko terkenal virus COVID-19 Standar operasional prosedur orang tua siswa Standar operasional prosedur orang tua siswa yaitu yang pertama mengawasi, memfasilitasi, memotivasi, serta ikut membimbing aktivitas belajar siswa di rumah selama masa pembelajaran jarak jauh Kedua, mengajak putra-putrinya untuk menerapkan PHBS atau pembiasaan hidup bersih dan sehat Ketiga, memberi pengertian atau melarang putra-putrinya untuk pergi keluar rumah ke tempat keramaian untuk menghindari resiko terkenal virus COVID-19 Media dalam pembelajaran jarak jauh Dalam proses pembelajaran jarak jauh, media yang dapat digunakan yaitu, media aplikasi WhatsApp, aplikasi Google Forms, aplikasi Zoom Telekonferensi, dan media lainnya yang bersifat fleksibel Standar operasional prosedur pembelajaran jarak jauh Standar operasional prosedur pembelajaran jarak jauh Yang pertama, pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan cara belajar dari rumah melalui media daring online Dua, pembelajaran jarak jauh terdiri dari tiga aktivitas yaitu, aktivitas spiritual, aktivitas life skill, dan aktivitas kurikuler Tiga, ketiga aktivitas tersebut diinformasikan kepada orang tua siswa Melalui WhatsApp grup orang tua dalam bentuk LKS dan link Google Forms Empat, guru bersifat fleksibel dalam memberikan tugas kepada siswa Kelima, guru memberikan umpan balik atau nilai yang bersifat kualitatif Contoh dengan pujian, bagus, hebat, good, excellent terhadap pekerjaan siswa Enam, orang tua siswa dapat memberikan penilaian dalam lembar observasi yang telah disiapkan dalam link Google Forms Standar operasional prosedur pengisian lembar observasi oleh orang tua siswa Standar operasional prosedur pengisian lembar observasi oleh orang tua siswa Yaitu yang pertama, orang tua mengisi lembar observasi dalam Google Forms dari guru kelas Mulai hari Senin sampai dengan Jumat yang disetorkan harian untuk kebutuhan nilai pembelajaran jarak jauh putra-putrinya Kedua, dalam aplikasi tersebut memuat checklist kehadiran, kesehatan, penilaian hasil aktivitas ananda Ketiga, setelah mengisi Google Forms untuk kebutuhan penilaian kualitatif agar orang tua dapat mengirimkan foto dokumentasi ananda Baik saat proses dan hasil aktivitasnya Standar operasional prosedur berkomunikasi dalam masa pembelajaran jarak jauh Standar operasional prosedur berkomunikasi dalam masa pembelajaran jarak jauh Yang pertama, jika ada informasi yang ingin disampaikan Gunakan grup resmi kelas yaitu WhatsApp grup orang tua sehingga dapat dipantau dan ditanggapi langsung Dua, jika sifatnya masukan yang dirasa sangat penting dan dapat berdampak luas Maka dapat dirundingkan dan disampaikan oleh duta kelas melalui WhatsApp grup BOMG Tiga, informasi dari sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru Akan disampaikan melalui WhatsApp grup orang tua khususnya terkait informasi proses belajar anak dan tugas-tugas sekolah Keempat, jika anak dalam kondisi tidak sehat selama belajar di rumah Diharapkan orang tua dapat menginformasikan kepada guru kelas Nah, demikianlah panduan pembelajaran jarak jauh SD Plus Nurul Aulia Semoga kegiatan pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik Dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa laksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa Agar kita semua diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Tetap sehat bapak dan ibu guru, anak-anakku, serta ayah dan bunda Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya